Akademi Fantasi Hancur, bagus banget Aduh, Mas Dhani Udah seribu bola Masih aja nyasar pukulan Ya, maku gue cupu-cupu dikit Aduh, Mas Dhani Mas Dhani Aduh, Mas Dhani Masih aja salah, Mas Dhani Udah seribu satu bola Udah, istirahat dulu, Mas Dhani Ada yang mesti kita sapa, Mas Dhani Nethy Golf udah ngeliatin kita Nethy Golf sudah menjadi saksi Mana yang cupu Mana yang suhu Itu sesuai dengan tagline apa ya? Tagline kita hari ini Tagline kita hari ini Kita ada di mana nih? Kita ada di salah satu Driving Range Driving Range Dengan teknologi tinggi Di daerah Tanggerang Dengan mereka mempunyai slogan Apa tuh? Power up your Golf Power up your level Oh power up your swing Dan Enter cupu Jangan liat saya Enter cupu Exit suit Let's go Kita langsung aja ketemu sama Jagoannya disini Siapa sih yang punya ini kita penasaran Kita liat nanti Jangan kemana-mana guys Siu Welcome to DMP Dani Wahid Podcast Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ini salah satu yang terbaik Di Indonesia Ya salah satu fiquei Jangan lupa Jangan lupa Siu Engkur Ini menarik Itu dia yang bikin kita penasaran dengan tema hari ini adalah Enter Cupu Exit Suhu Tau kan siapa yang Suhu? Mau tau maksudnya apa? Kita langsung aja tanya ke jagoannya Papi Paolo Ini kayaknya calon abang none ya Apa kabar Papi? Siap Papi Kambar baik, seperti yang didiat Seger terus ya Harus dong namanya Papi yang seger Seger banget Ternyata apa sih? Potok sih ya Gak banyak play Sekarang kita penasaran dong Seperti apa sih sosok Papi? Paulus Boleh Papi, diperkenalkan dulu Papi Supaya Netty Goff mungkin mayoritas sudah kenal Tapi ada yang gak kenal kan boleh Emang saya terkenal ya? Dari ujung Sabang sampai Merauke Ntar gue kepilih Oh iya Pilih Nomor Oke Apa yang mau Pengen aku jelasin dulu nih Dari mana nih? Background Papi bisa terjun di dunia golf ini Dan sehari-harinya seperti apa sih? Sehari-harinya seperti apa? Kalau gue memang dari kecil ya mungkin Mungkin 80% hidup gue di olahraga Itu yang oke Keluarga emang Suka olahraga ya Kalau orang tua memang papah tuh suka Lalu ada om juga yang jadi pelatih nasional tenis meja di Hongkong Ada Kenapa di Hongkong? Wah gak tau tuh Rezekinya di sana Ya itu lah Keluarganya memang hobi-hobi Sport entusiasan aja banyak memang Terus kalau Papi sendiri langsung ke golf Atau cepat olahraga lain Enggak sih Kalau saya sih dulunya atletnya Mungkin Ya atlet dengan bakat yang terpendam terlalu dalam ya Dalam banget Dalam banget Itu saya dulu di badminton memang awalnya Dari SJ Pernah masuk jarum Wih Atlet beneran berarti Jarum Gak kaleng-kaleng Ya itu badminton Lalu pernah squash Squash tau gak lu? Ya elah Dhani Dhani lu tau gak squash? Pake jeruk enak Pond 2004 Saya masih main squash Sampai 2004 Pond 2004 Masih Atlet Pond Masih masuk kebetulan Mirip-mirip Di ruangan Di tembok-tembok Betul Terus Abis itu gue ngelatih di kanada badminton Ngelatih juga? Ngelatih badminton di kanada Gila habis itu Gue agak sedikit ngelakitin Gue kadang-kadang Kalau ketemu orang yang berprestasi kayak gini Kayak langsung Gue mau nulis prestasi gue apa ya? Gak ada Gak ada Ya menang taruhan beberapa kali Itu gak pernah disatet itu Kalau enggak gak dibayar Terus kok pernah ngelatih berarti ya? Pernah ngelatih Dan masih pengen ngelatih terus juga masih pengen Nah itu kan olahraga yang Sangat mengganggu golf tuh Tiba-tiba kenapa lompatnya ke golf Nah Naty gue pengen tau banget nih Kenapa om Paulsu bisa terjun ke golf Ceritanya gak ada hubungan sama golf Yang salah satu yang ngajak saya golf sebenarnya istri saya Dia lebih golfer dibanding saya awalnya Dia nih istri Nah Gak ada tau ya Selama ini tuh Makanya 2004 2004 udah ngajar Emang usia berapa? Kayak masih muda gitu Ya ampun nih Hebat deh Udah kepala empat lebih Masa sih Tau kan? Tapi muka tuan lu ya Makanya 45 ke atas sih Oke Istri jadi main duluan? Main duluan Dia pernah puselada di PON juga tahun 2007 ya di Jawa Timur dia Enggak Enggak kaleng-kaleng semua ya Kira-kira gak sengaja diajak driving gitu ya Iya Kira-kira cuma menalan di driving race gitu Nah selalu abis itu saya masuk ke Ciputra Oh iya Awal Awal mula saya masuk di golf itu Saya belum bisa golf Tapi ya bisa dikasih kepercayaan di Ciputra Golf di Surabaya Oh oke Ya udah belajar pelan-pelan lah ya Tapi sebenernya belum jago lah Lebih ke bisnisnya aja Lebih ke manajemen Di sekolahin sama Ciputra di Prasmul saya inget Oke Dan lain sebagainya Lalu setelah dari Ciputra Saya pindah ke Bogoraya Mungkin banyak yang lebih kenal saya di Bogoraya Oh oke oke Di Bogoraya saya jadi GM Tapi pada waktu awal-awal di Bogoraya juga minder juga sebenernya Masa nggak jadi GM? Di Bogoraya Minder karena kok belum jago gitu Iya diajak orang main Diajak orang main Saya kan dari sisi manajemen di awalnya Tapi kebetulan owner-ownernya juga keren disana Ajak main dan lain sebagainya Owner, komisaris Ciputra butuh sama komisarisnya Sampai sekarang dia masih main kok setau saya sama Oh gitu Untuk dengan Manajemen ya Sambil diskusi dan sebagainya Walaupun udah umur 85 lebih Kalau nggak salah sekarang mungkin Itu tahun berapa itu? 2014-an Sampai 2018-an saya di Bogoraya 5 tahun kurang lebih Berarti udah cukup lama sebetulnya Berkecimpung di dunia golf Tapi serius golfnya justru baru-baru ini Iya sejak masuk di Bogoraya itu Kan mau nggak mau Bosnya juga ngajak Owner itu setiap Sabtu minggu Kalau kurang kaki saya diajak Oke Kurang kaki Lama-lama saya pasti bisa kan Iya Dan Masak gue paling cupu Kan gitu Pasti dipur terus Iya Itulah yang bikin Akhirnya lama-lama bisa Dan asosiasi di Jakarta Juga lebih aktif ya Dibanding di Surabaya Padahal di Surabaya Karena kalau di Surabaya Tiap bulan harus ke Jakarta Dan sebagainya Susah Karena aktifnya kan di Jabodetabek Jadi ada Namanya GCMAI dan APLGI Kan Kalau di Golub Kita aktif GCMAI itu untuk GM-GM Dulu namanya ISMA Lalu APLGI itu untuk Pemilik atau pengelola lapangannya Ya Kalau di Jakarta Itu lebih aktif Saya hampir Tiap bulan pasti main sama mereka Dan sebagainya Mau gak mau kan Lalu otomatik Nah setelah dari Borre itu kemana lagi tuh Saya ke Royal Oh Royal Jakarta Muter-muter Royal terus Setelah Royal Saya Pandemi Habis itu ya Saya punya usaha sendiri Oke Sampai sekarang masih berjalan Usaha sendiri Tetap di bidang olahraga Lalu kemudian ada Teman-teman disini Ada sekitar 12 orang Shareholder disini Ngajak Ayo bantu Melola ini Dan sebagainya Oke Saya terima Kemudian rumah juga pindah disini Oh daerah Sekarang udah tinggal daerah Saya mindahin Keluarga dari Surabaya Kesini juga Karena selama saya di Bogor Atau di Royal LDR Oh Sengaja banget ya Sengaja Sengaja banget Mungkin kayaknya ada suatu kisah Yang akhirnya harus dibawa Nah Gak juga sih Oke Ini kita tahan dulu Ini panjang sekali Panjang Kita harus Kita harus Terpaksa dipotong Karena ini seru banget Ini baru-baru Ini baru profil Gimana dia cerita Sampai terbentuknya Driving Range Dengan teknologi tinggi ini Jadi jangan kemana-mana Nanti Golf Kita kembali lagi dalam DWP Dany Wahid Podcast 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 Dany Mahid Podcast Dany Mahid Podcast Dany Wahid Podcast Dany Wahid Podcast